Dua minggu yang lalu Sekitar dua minggu yang lalu Saya nonton film Yuni Film Yuni disetujui oleh Camilla Andini Produksi tahun 2021 Film ini bercerita tentang Tokoh bernama Yuni yang kemudian Ingin dinikahi oleh beberapa laki-laki Setting lokasi dari Yuni itu Tidak terlalu jelas di mana Tapi dari bahasa yang digunakan Dia menggunakan bahasa Jaseng atau yang dikenal sebagai Jawa Serang Jadi Sepertinya dia berlokasi di sekitar Banten Film ini sebenarnya Ingin fokus pada persoalan Bagaimana perempuan Mencoba Memilih sendiri jalan hidupnya Tanpa harus Diatur dan Menuruti keinginan laki-laki Tapi memang Situasi ini menjadi diperkomit Karena Yuni sendiri adalah Seorang gadis Kelas 3 SMA Kalau tidak salah Yang Hidup dalam Usia Hidup dalam fase di mana dia harus memilih Memilih untuk melanjutkan sekolah Atau memilih untuk menikah Karena Sepertinya Setting film ini kemudian Membuat situasi di mana Perempuan tidak bisa menjalani keduanya Tidak bisa menjalani pernikahan bersamaan dengan Pendidikan Jadi Keduanya kemudian dihadap-hadapkan sebagai sesuatu yang hitam putih Begitu Nah Problemnya kemudian Film Yuni ini Memperlihatkan bagaimana sebenarnya Perempuan berusaha Berada dalam fase Memilih Berada dalam fase di mana dia Harus menentukan Masa depannya Yang kadang Itu menjadi sesuatu yang Sepertinya tidak Tidak umum pada Pada setting Setting cerita di film itu Yang kemudian itu mungkin kita bisa kontekstualisasikan Dengan bagaimana perempuan Mencoba untuk Bernegosiasi dengan Ya berbagai macam represi yang dihadapi lah gitu Secara pribadi Saya memang Sedang cukup dekat dengan konteks Konteks perempuan Yang berbahasa Jawa Serang Terutama di Banten Karena Setelah menikah dengan istri saya yang berasal dari Banten Saya memang banyak menemui perempuan yang Lulus SMA Kemudian dia gelisah atas pilihan hidupnya Antara sekolah Bekerja Atau lebih baik menikah aja Dengan Dengan Entah laki-laki yang memang pilihan dia Atau laki-laki yang memang Sekedar dijodohkan Saya tidak tahu Tapi Yang jelas Perempuan di sana berhadapan dengan banyak pilihan Tidak seperti Laki-laki yang mungkin Sudah Sudah cukup 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 bisa tegas menentukan jalan hidupnya Perempuan di sana kadang Menemukan berbagai macam persoalan Pada pilihan hidupnya Nah Uni Cukup Menarik dalam menggambarkan Menggambarkan situasi itu Begitu Uni menggambarkan bagaimana kompleksitas Keluarga yang Memang secara struktur cukup heteronormatif Tapi Memilih karakter Uni yang tinggal bersama neneknya Itu juga cukup menarik Karena Digambarkan orang Kedua orang tua Uni Berkerja di Jakarta Jauh dari Tempat tinggalnya Jadi Uni banyak menghadapi situasi Dimana dia tidak bisa langsung Bernegosiasi dengan orang tuanya Pada Hal-hal yang seharusnya diputuskan secara cepat Yang menyenangkan dari menonton Uni adalah Film ini fokus Film ini fokus Membicarakan satu isu yang kemudian Diberdalam Kedalam Diberdalam melalui Dramatisasi yang menurut saya tidak berlebihan Dalam porsi yang pas Meskipun Menjelang sepertiga akhir pada bagian film Pada bagian film Uni Bagian-bagian menekati akhir Itu sebenarnya terlihat bagaimana Film ini mencoba Membuat Konfliknya menjadi lebih dramatis Jadi Ini agak spoiler sedikit Gak apa-apa ya Bahwa Ada satu adegan dimana Dia Uni tidak sengaja Memergoki Guru idolanya Guru bahasa Indonesia Yang ternyata dia suka berdandan Suka mengenakan baju perempuan Singkatnya seperti itu Nah Menurut saya adegan ini Ini agak kebetulan dipaksa ada Supaya ada lamaran ketiga Karena di Daerah Di daerah tempat Uni tinggal Ada Mitos bahwa Perempuan yang menolak Menolak Perjodohan sampai tiga kali Dia akan Menjadi perawan tua Saya gak tau sebenarnya Uni bermasalah Atau tidak dengan 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 Status perawan tua ya Tapi Tidak digambarkan di film ini Apakah Uni bermasalah Dengan mitos itu atau enggak Film ini sengaja Tidak terlalu tegas Membicarakan Uni sebenarnya Takut pada mitosnya Atau Uni sebenarnya Kalau saya melihat Nampaknya Di film Uni Uni tidak terlihat seperti Ketakutan pada mitosnya Tapi Uni Lebih ketakutan pada Bahwa Dia lebih ingin Hidupnya Memilih jalan hidupnya Sesuai yang dia inginkan Sepertinya Dia lebih ingin sekolah Daripada menikah Jadi sepertinya Ketakutannya bukan pada mitosnya Nah Jadi Ada satu adegan Satu Satu Faser film Seperti ke air film Yang kemudian Membuat Uni bagi saya Terasa seperti Dipaksa Untuk Menjadi lebih dramatis Dan ada Lamaran ketiga Sebelumnya Uni udah pernah menolak Dua kali lamaran Dan Seandainya dia menolak Lagi lamaran ketiga Maka dia akan Ketakutan pada mitos itu Sepanjang film Sebenarnya Uni sering dihadapkan Pada Mitos-mitos Itu neneknya Biasanya menyampaikan mitos Misalkan Jangan duduk di depan pintu Nanti Rejekinya Susah Kalau Bersih-bersih Kalau nyapu itu yang bersih Nanti suaminya berlewokan Dan lain-lain Jadi sebenarnya Film ini ingin menggambarkan Bagaimana Uni hidup Di dalam Berbagai macam mitos Meskipun Uni sendiri Tampaknya Menjadi tokoh Yang ingin Tidak terlalu terbebani Dengan mitos itu Gini terlihat sebagai Perempuan yang lebih modern Begitu Tapi Saya melihat Pada Pada menjelang Akhir film Saya Ada beberapa Adegan yang saya Tidak terlalu Tidak terlalu nyaman Melihatnya Yaitu Persoalan pertama Dramatisasi Pada soal Pertemuan Lamparan ketiga Dan Yang bagi saya Agak klise Dan kayaknya itu Agak apa ya Agak 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 sesuai dengan konteks sana Adalah Adegan ketika Adegan akhir ketika Uni memilih untuk Apa namanya Dia sudah hampir menikah Kemudian dia memutuskan Untuk Lari dari pernikahannya Di tengah hujan Melepaskan Baju-baju pengantinnya Berjalan di tengah hujan Sendirian Itu bagi saya Kok agak Agak-agak Agak klise Untuk menggambarkan Menggambarkan Pilihan hidup Yang mungkin Memiliki konsekuensi Pada kesendirian Dan Adegan terakhir Yang apa itu Adegan dia Bersama teman-teman perempuannya Yang ternyata Perempuan memiliki Berbagai macam bentuk Ada yang pakai kerudung Ada yang islami Ada yang lesbian Ada yang Janda Itu Duduk melingkar Di dalam api unggun Main kembang api Itu kasanya kok Kebiasaan yang Kayaknya gak pernah Ada dilakuin Di masyarakat Di Banten Kayak begitu Jadi kayak agak maksa Supaya Ada adegan-adegan Yang dramatis Itu kayaknya Cakap pandang Pembuat film Yang mungkin Kayaknya Padahal Tentu gak terlalu deket Dengan konteks masyarakat sana Padahal Cara mereka Menyelami konfliknya Sudah cukup dekat Itu sih komentar saya Tentang film Uni Tapi overall film Uni menarik Dan dia Worth it untuk ditonton Apalagi ya Beberapa hal yang saya Tidak terlalu suka Itu tidak terlalu Mempengaruhi film secara utuh Tapi Bagi saya sih Uni Kemudian menjadi Satu Satu cerita yang Cukup segar Dalam Formulasi film bioskop kita Yang biasanya didominasi oleh Film-film Drama Romantis Kemaja Begitu Itu menjadi Satu Tawaran yang menarik Uni Begitu Terima kasih Terima kasih.